Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Tentang Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 kecil atau diapain ya padahal kalau dijumlahkan dengan kurs sekarang pada waktu itu ya zaman 34 itu perak, tapi dia enggak ilang juga, udah lah dia gali tanah masukkan kelobak, ditutup supaya aman setelah lama, setelah itu kemudian Tuhannya balik lagi dan mengatakan kehidupan dengan hamba-hambanya hamba yang punya lima talenta di biar Tuhan, lima talenta yang dipercayakan kepada saya lihat sekarang saya sudah mendapatkan laba lima talenta, wah Tuhan yang senang, kamu hamba yang baik kamu hamba yang bager kamu sudah dipercayakan perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu, perkara yang besar lebih besar lagi, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan hamba yang punya dua talenta, juga sama Tuhan melihat dua talenta yang Tuhan percayakan sekarang sudah punya laba lagi dua talenta wah Tuhan yang senang, kamu hamba yang baik hamba yang bager sekarang kamu akan dipercayakan kepadamu yang lebih besar lagi masuklah dalam kebahagiaan Tuhan yang satu talenta bilang gini ketika ketemu yang satu talenta bilang gini aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam karena dia cuma dikasih satu talenta yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan mengumut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan Tuhan ini terimalah kepunyaan Tuhan Tuhan yang marah dong dia katakan kamu hamba yang jahat dan malas nanti suruh baca ya dikatakan seperti itu hamba yang jahat dan malas apapun yang ada padaanku akan diambil lagi dan campakanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap disana terdapat rata dan kisah ini ya menceritakan tentang upgrade tentang sesuatu yang harus dikembangkan buat Tuhan itu penting suruh upgrade ya Tuhan mau kita mengembangkan yang sudah Tuhan percayakan buat hidup kita suruh jangan dipendah ya dan Tuhan ingin bahwa kehidupan kita diupgrade dikembangkan sebab bila tidak fatal akhir yang terakhir dikatakan disitu apa yang ada padamu diambil lagi dan dicampakan ke dalam kegelapan jadi kehidupan kita harus diupgrade amin sama-sama katakan hidupku harus diupgrade satu lagi nah mengapa kehidupan kita kehidupan kita perlu diupgrade yang pertama supaya punya cara melihat yang berbeda yang kedua supaya beban lebih ringan yang ketiga supaya bisa melakukan yang lebih banyak lagi ya contohnya sebelum ketika HP sudah diupgrade diupgrade dari chinit nit ke android yang zaman dulu ada HP chinit nit mungkin yang kata anak-anak saya gak tahu HP chinit eh Hezky pernah lihat pakai HP chinit nit blackberry yang mengasih omat waktu itu itu HP chinit nggak bisa WhatsApp nggak bisa kirim-kirim gambar tapi ketika diupgrade ke android ya itu bisa melihat yang lebih baik lagi lebih banyak lagi ketika diupgrade bisa kirim-kirim gambar bisa video call ya ya video call bisa melihat itu walaupun orangnya misalnya ada di kutub utara ya kita ada sekolah dunia ya misalnya yang pacaran jarak jauh juga wih bisa melihat keluarganya misalnya kerja di luar pulau bisa lihat hei apakah balik itu canggih saya ingat pada waktu dulu pertama kali punya handphone seru paguari waktu kami meningkat ya waktu bulan-lari dibeliin sama HP saya saya beli handphone maaf tapi jangan udah beli aja berapa harganya nanti HP transfer 2 juta sudah cinyet-cinyet belum bisa apa-apa cuma bisa teleponan terus kayak gitu bisa apa SMS kayak gitu gak bisa kirim gini-gini bapak tukuin aku lagi di bawah itu gak bisa ya dan yang kerennya pada waktu itu nama HP-nya BOSCH BOS ya ketika di pesawat eh ketika mulai pesawat saya kan buka gitu dulu terus kemudian batiknya warna pertamanya itu biru wah sekarang norah dulu HP pertama warnanya kuning betul gak inget ya ya kemudian biru sekarang sekarang udah ketinggalan bisa di rubah-rubah warna mungkin ya nah sebenernya ketika kita mengalami upgrade ada sesuatu yang kita bisa lihat lebih banyak lagi seru kita bisa mengerjakan pekerjaan sekarang di HP di laptop dan lebih praktis lagi dan kita bisa sia-sia kebaikan ya kalau sudah punya handphone yang udah bagus jangan siar-siar yang hoax hoax bohong ya menakutkan siar-siar apa lagi ujaran kebencian jangan siar firman Tuhan kata-katanya menguatkan motivasi itu yang bagus ya jadi ketika handphone di upgrade kita akan bisa memudahkan kehidupan kita ya demikian pula kehidupan kita dan ketika saudara di upgrade posisi saudara gak ada di atas ya contoh lagi ya ada seorang lariawan ngajakin temennya eh entar pulang baru yuk kita kan sejalan ke ke arah kamrin oke kita nanti pulang barang ya oke kata temennya nah setiap jam setelah jam kerja kurang lebih jam lima temennya telepon ini beda divisi satu di lantai satu satu lagi di lantai sembilan bro ayo kita pulang sekarang udah jam lima nih terus temennya yang lantai sembilan bilang eh jangan sekarang pulangnya kenapa saya lihat dari atas tuh macet total nanti aja ini bisa kurang lebih 30 menit 45 menit kalau di Jakarta kan lebih problem begitu ya itu begitu macet sekali jadi entar kita nyantai-nyantai dulu di kantor kita kopi-kopi kita ngobrol-ngobrol baru kita pulang dari ilustrasi ini kita bisa melihat ketika kita di upgrade kita bisa melihat sesuatu yang berbeda ya kemudian beban kita legeringan dan bisa memerjakan banyak hal ya nah sebab itu kita perlu di upgrade sama-sama katakan perlu di upgrade saya perlu di upgrade perlu di upgrade ya perlu di upgrade ya area apa saja yang perlu di upgrade yang perlu dinaikkan yang pertama adalah rohani area rohani ini sangat penting dan harus lebih dulu di upgrade area rohani yang pertama ya yang harus lebih dulu di upgrade kita baca ayatnya dalam hati 6 ayat 3 oke sama-sama baca 1 2 3 tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu karena area rohani kita di upgrade maka area jasmani juga akan ter upgrade seharusnya seperti itu ya oleh sebab itu tambahkan waktu worship dan doa segera untuk tiap-tiap hari itu yang akan mengubah kehidupan kita segera kalau tahun yang lalu mungkin kita hanya setengah jam tambahkan sekarang sampai satu jam kita berdoa kita menyembah Tuhan dan itu yang akan membentuk kehidupan kita segera bangun lebih pagi lagi ya 15 menit dari tahun yang lalu ya tahun yang lalu mungkin yang bekerja jam 5 udah bangun ya untuk siap-siap dan mau berdoa sekarang jam setengah lima bangun untuk kita berdoa untuk kita worship perbanyak itu tambahkan itu ya kemudian tambahkan lagi membaca firman Tuhan tahun yang lalu mungkin ah pardon jujur satu ayat sekarang satu fasal tahun ini satu fasal ya karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah firman Tuhan itu kekuatan Allah yang mengandungi janji baik untuk masa ini ataupun hidup kita yang akan datang semua itu firman Tuhan yang kita harus baca setiap hari makanya kadang-kadang ketika kita mau membaca firman Tuhan Iblis mengganggu dengan berbagi kesemukan kita dengan kemahantuk kita ya saya gak tanya sama saudara tetapi kalau saudara yang belum pernah membaca Alkitab tiap hari teratur mulai hari ini baca Alkitab teratur karena itu mengandung janji-janji Tuhan ya kemudian tambah waktu ibadah ya kalau di ada acara doa sebenarnya itu tak mungkin sekarang online jadi susah ya paling kita ketemu seminggu sekali tetapi kita ada program pray and fasting di tempat ini doa puasa ikutan lu lu saya ma ma gak bisa gak bisa puasa maaf pak tempatem aja yang puasa lah biarin saya berdoa aja wuhh dari dulu maaf maaf aja terus ada kesaksian suruh temen saya pada waktu jaman kuliah dia ma maaf ya agak covid gak bermasalah tetapi dia punya satu tekad yang luar biasa suruh saya punya kuasa saya meragukan kamu gak makan sehari yang gak makan minum ya dari jam pagi sampai jam jam sore tapi dia punya iman ketika dia lakukan kuasa mahnya sembuh sampai sekarang gak pernah jadi lagi jadi kata-kata kalau ada orang yang lu saya memang gak bisa sejam sekali saya harus dimakan ya luar susah harus punya tekad tau ini harus punya tekad tingkatkan ibadah sederhana kepada Tuhan ikut pregnant fasting setiap hari volunteer juga kalau bisa ikutan kita akan diberkati dengan berbiasa ikutan suruh walaupun kita gak buah bersama-sama kan gak boleh sekarang makan sama-sama di rumah masing-masing ikutan bawa kuasa saya mah punya ma banyak suruhku yang punya alasan itu saya mah gak bisa kalau gak makan buah kuat punya tekad bahkan bisa sembuh maju ya ikutan di hari kemis ada program kita sekalian promosi ya midweek worship community ya ikutan suruh kalau alasannya kuota tuh kalau whatsappan kalau liat film netflix dan semua wah bisa tapi liat midweek worship community gak bisa ya saya gak tanya siapa yang ikutan midweek worship ya tetapi itu kami bangun cukup sulit suruh kalau dalam satu tahun ada 52 minggu itu kita harus menyiapkan 52 pembicaraan walaupun ada pembicara-pembicara yang bersiap ya kesubuhan ada beberapa pembicara yang kalau kosong saya mau kisih walaupun dadakan ada yang susah kirim apa dan sebagainya secara teknis eh ada banyak yang ngeliat midweek worship ya bukan kami juga ingin subscribenya banyak enggak cuma kami ingin memperkati banyak orang dan luar biasanya ketika Tuhan bekerja suruh link kami jaringan kami udah sampai ke Papua sekarang midweek worship community udah sampai ke Jepang udah sampai ke Holland ke Amerika di Amerika ada 4 kota di Texas Colorado kemudian di California dan New York suruh itu kita udah ya puji Tuhan Tuhan udah kembangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa dari tempat ini suruh jadi kalau saudara gak ikutan rugi ya palingnya kuotanya berapalah ya gak terlalu besar suruh suruh ya dan itu akan membangun suruh hati saudara akan terbangun ya amin ya oleh sebab itu hidup saudara harus ya di upgrade hidup rohani segera tambahkan worship dan doa dalam tiap-tiap hari tambahkan membaca firman Tuhan tambahkan waktu ibadah maka Tuhan berjanji apa semuanya itu akan ditambahkan kepada kami yang kedua yang sebalik kita yaitu kesehatan kita suruh ini penting banget suruh kenapa percuma kalau kita punya banyak uang jadi milioner ya jadi juta uang ya kalau orang itu sakit gak bisa makan gak bisa jalan jalan gak bisa kerja gak bisa ngapa-ngapain suruh percuma kan oleh sebab itu kita harus punya tubuh yang sehat punya pola hidup yang sehat pola makan yang baik waktu tidur yang cukup kemudian olahraga yang teratur ya itu yang membuat tubuh kita sehat tapi lagi-lagi firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotris 4 latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang bukan berarti kita gak usah olahraga gak usah punya pola hidup yang baik pola makan yang baik enggak suruh tetapi pentingkan ibadah kepada Tuhan itu yang akan menjamin kita sehat terus sebetulnya gitu ya kalau saudara sakit datang salusin beje sembuh karena gak harus darah Tuhan kan berdoa tapi sekarang susah ya kalau saudara sakit sedikit bantu jangan lihat panas Pak Ahob dikutak malu nih bukan kena panas pagi panas badannya kalau jangan dulu bedanya gimana sakit datang flu apalagi flu panas dingin yang kantor aja diantar semua dalam nama Yesus di doakan sekarang susah dengan keterbatasan ya tetapi itu kalian salah tak lagi kita bisa ibadah normal lagi dan ketika kita beribadah kepada Tuhan itu yang menjamin hidup kita sehat terus ya semua virus semua kuman dinetralisir oleh proses ya yang ketiga adalah yang perlu di upgrade lagi hubungan dengan karakter hubungan dengan karakter hubungan dengan karakter ini berkaitan perat hubungan dengan karakter hubungan kerjasama tidak udah hasil kenapa merkerja yang tidak baik banyak hubungan keluarga yang tidak harmonis karena karakter masing-masing keras kalau sifatnya udah keras itu kita harus seorang manusia harus sama terus apa yang dia di dalam Tuhan ubahkan di upgrade semua enggak boleh apa teras kepala kalau pas saya suruh berbulu besar kepala beras kepala terasa kepala apa beras 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 kepala beras kepala terasa kepala apa sih Itu harus diubahkan Contohnya keluarga saya ya Disini ada Pak Teddy Ada beberapa orang yang tahu Gara-gara haspele Bertahun-tahun Bahkan belasan tahun Jangan ngomong sama saudara Ada yang mengalami situ Ada yang pernah lihat Gara-gara haspele Gak bicara sampai hampir Akhir hidupnya Tapi puji Tuhan setelah mereka wafat Sebelumnya Mereka udah berdamai Tapi kan rugi Waktu baru tahun-tahun seperti itu Itu contoh keluarga saya sendiri Jadi hubungan dengan karakter itu Terus diupgrade Sebenarnya gampang Kalau seorang punya masalah Ini sering terjadi seorang Mau di gereja Mau di rumah tangga Kehidupan keluarga Suka class kan Sebenarnya gampang Paling gampang Gampang ini kan Kalau udangnya Gampang ini kan Pakai ayam Kok pakai ayam Maksudnya gini I am sorry Paling gampang gitu kan Tetapi paling susah kita lakukan Betul ya Apalagi kalau gue benar Oh sorry Gue musik I am sorry No No Itu kita harus Karakter kita diubah Itu paling gampang Ketika seorang minta maaf Hancur Tempok-tempok bumi Itu juga Keluarga saya sendiri Kalau masalah level ponakan yang mendamaikan antara paman saya dengan paman satunya tadi Didamaikan Dan ketika maaf ya Hancur untuk teman-temanku bumi saya sendiri Kalau sudah ada class Sama teman kerja Sama dua Jangan tunggu bertahun-tahun Oke Ayam Ingat ayam Bukan ayam tetapi Tetapi I am sorry I am sorry Maaf ya Beres Masalahnya beres Ya Untuk tidak saling egois Ya Bangun karakter Diupgrade Agar saling memuntungkan Menahan diri Untuk mencapai kesepakatan Dan saling menghargai Agar terjalin harmonisasi Dengan keluarga Dengan teman Dan dengan semua orang Bisnis jadi berhasil Karena hubungan kerja yang baik Dan banyak relasi yang bisa terbang Ketika Karakter kita diubah Nah ini PR Buat saudara Sengaja saya tidak jatat Dan saya tidak lakilkan Supaya sudah baca Alkitab di rumah Nanti Notulen Firman Maya Tulis Kolosetiga Yang lima Sangat sepuluh Ini PR Buat saudara Karakter seperti Apa yang harus Ada dalam kehidupan saya Ada di Kolosetiga Yang lima Sangat sepuluh Itu bukan manusia baru Yang punya karakter ilahi Itu yang harus terjadi Dalam kehidupan Setiap orang-orang Kriser Dan ketika Kita punya Karakter ilahi itu Nanti saya sudah baca sendiri di rumah Apa saja Itu saudara Pasti Ketika saudara Di upgrade Seperti itu Saudara akan Merasakan sesuatu yang luar biasa Dalam kehidupan saudara Yang terakhir adalah hal keuangan Keuangan adalah hal yang paling penting Untuk di upgrade Betul gak sepuluh Untuk memenuhi kebutuhan primer manusia Kebutuhan primer apa saja Sedangkan sepuluhnya Sedangkan Sedangkan Pangan Papan Semuanya butuh uang Sebenarnya Baju Beli baju Kita butuh uang Betul Walaupun disini ada manager Sebuah outlet Tapi bisa gak Manager ambil baju Ganti hari ini Yang kira aku bisa Gak boleh Walaupun dia Sebagai manager outlet Gak bisa Harus butuh Untuk beli Pangan Makanan Perlu uang Walaupun ada yang Makan sepuasnya Gratis Beli satu Gratis satu Beli satu Gratis tiga Ada gak Beli satu Tetap Tetap Bayang Betul Penungguan Papan Rumah Butuh duit Untuk beli rumah Butuh duit Walaupun Credit Misalnya Itu Kita butuh uang Dan Uang itu Tambah lama Tambah Kecil Saya ingat Di Porto saya SM A Saya Pernama Gureka Tapi Sebenarnya Pernama Gureka Gureka Karena Kolesterol Tapi Ya Sebetul sekali Boleh lah Dulu Gorengan Harganya Rp1.25 Lalu Lalu Baru Rp1.000 Rp1.600 Sekarang Rp1.000 Rp2.000 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 Apalagi Kemarin Pas minyak naik Sekarang Apa lagi Gureka Yang dari Rangweja Saya promosi Dikit Yang paling Yang paling Yang di situ Dagar Ini Ya Itu Rp1.255 Tetap Harga tetap Walaupun minyak Naik Harga tetap Ya keren Harga telah Walaupun minyak Naik Tapi sekarang Udahюда ngak Tapi harga tetap Rp1.250 Wah Panggit Apalagi Yang lain Siku Baju Tanah Beli tanah Ada yang Beli tanah Maksudnya Bukan tanah Ibu Teman Sekarang Rame Rame Tu Di Metaverse Koleh Beli Tanah buat penanganan dan sebagainya gitu ya tangan pulangnya terus tiap bulan naik, tiap tahun naik dan oleh sebab itu kita harus upgrade ke wangan caranya itu gimana? kerja, usaha sebenarnya itu jangan malas kita harus kerja dan usaha, buat perusahaan buat toko, buat warung buat jualan online dan sebagainya itu pasti berhasil yang perlu kita ingat apa? Tuhan membuat segera sesuatu yang berhasil, kita baca kejadian 39 ayat 23 kejadian 39 ayat 23 berkatakan, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, walaupun keadaan sendiri sekarang, Tuhan akan buat berhasil, amin jadi keempat hal ini yang harus di upgrade dalam kehidupan kita, yang pertama rohani kita, itu yang terutama agar semuanya terupgrade yang kedua, jasmani kita kemudian hubungan dan karakter yang harus di upgrade yang ketiga yang keempat adalah keuangan dan terakhir adalah bagaimana caranya untuk mengalami upgrade itu jawabannya satu, 3M 3M bukan dari produk ya tapi yang pertama adalah mau di upgrade ini syarat pertama mau di upgrade baru setelah itu ada motivasi untuk melakukan sesuatu kalau udah gak mau di upgrade Alhamdulillah, saya mau gini-gini aja hidup saya, nah udah kalau udah gitu susah yang pertama mau di upgrade seperti Nabi Yesaya ketika mendapatkan panggilan daripada Tuhan kita baca ayatnya di dalam Yesaya 6 ayat 8 lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku maka kan sahutu kata Nabi Yesaya ini aku, putuslah aku kita cuma harus begini gitu Tuhan aku mau di upgrade itu yang pertama janganlah, udahlah saya mau begini-begini aja udahlah udahlah, udahlah yaudah, gak bisa apa-apa jadi model utama agar kita bisa mengalami upgrade kita harus mau di upgrade siapa yang mau di upgrade angkat tangannya ya, sudah akan mengalami upgrade yang angkat tangannya sekali lagi saya bukan membutuhkisam daya saya mau berkati sudah siapa yang mau di upgrade angkat tangannya yang kedua mau selalu bersabar dengan Tuhan yang kedua mau selalu bersabar dengan Tuhan kita baca ya pulangan 3, 1, yang keelahatan sama-sama baca 1, 2, 3 sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu dia sendiri akan menyertai dengan kau dia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau janganlah takut dan janganlah patah Tuhan menyertai kita ketika Tuhan menyertai kita apa yang terjadi? dia berjalan di depan kita bukan di belakang kita Tuhan berjalan apa yang terjadi? kalau Tuhan berjalan di depan kita dia akan buka jalan dia akan buat jalan kalau gak ada jalan Tuhan berjalan di depan kita sudah pernah lihat rombongan kejabat presiden dah taruh dia ketika dia lewat mobil presiden di depan itu wah gue presiden di depan enggak di depannya ada patwal ada beberapa lapis untuk membuka jalan menyediakan jalan ya dipastikan jalannya presiden dari Jakarta dari istana sampai ke Sulawesi selamat satu jam wah ketika kita berjalan dengan Tuhan Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita dia berjalan di depan kita menyertai kita membuka jalan membuat jalan amin amin ya jadi kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan jangan seperti anak muda sekarang ya ah dimana gue aja hidup hidup gue gue maaf gue gak boleh ya semua kita harus berjalan bersama dengan Tuhan ya yang ketiga yang terakhir adalah mau belajar atau biasa kita baca ada ayatnya loh tentang belajar Titus 3, 4, 10 2, 3 kita baca sama 1, 2, 3 dan biarlah orang-orang kita juga berajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka berjalan di dalam buah kalau saudara sebagai pekerja profesional belajar kursus les ikuti seminar web seminar apa semuanya ikuti supaya saudara menjadi posisi yang terpenting dalam usaha tapi kalau saudara pekerja usaha sendiri misalnya saudara pasijen saudara dibidang bulan ya saudara belajar ya sekarang di google saudara bisa cari belajar masak mulai dari masak nasi goreng sampai roda saudara bisa dan itu bisa menghasilkan kuang lalu yang saudara meraji minuman mulai dari ekspreso mulai dari alatnya yang otomatis atau yang dikocok prik kita tahu ada yang dikocok buat ekspreso sampai minuman kekinian minuman kesehatan misugaru ada yang gimana misugaru minuman kesehatan koreng itu lagi trending topik banget itu bisa dibuat bisa dipelajari ya semua bisa belajar dan kreatif saya juga lagi belajar tentang kulinia supaya bisa menghasilkan uang ya kalau pasien saudara juga bisa belajar musik ya pasti bisa dan bisa menghasilkan uang ada keputusan mengatakan tidak ada kata terlambat untuk belajar ya kalau saudara kiri kanan negatif olah jadi positif wah kamu akan berhasil wah makanannya enggak enak wah racikan minumannya standarnya kurang oke buat gimana supaya enak dan jadi berhasil yang penting repeat ordernya sampai remun wah luar biasa kan kalau kayak gitu suruh ya jangan putas rasa ya saudara 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 tidak boleh putas rasa yang penting jangan dengar kata orang lain dengar kata Tuhan apa Tuhan bilang tadi apa saja yang dikerjakan akan Tuhan buat berhasil katakan amin amin jadi kita harus mau di upgrade bersama dengan Tuhan yang pertama mau di upgrade yang kedua mau bersama Tuhan yang ketiga mau belajar dan saya yakin saudara semua akan menalami upgrade dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara semua saudara yang mendengar baik secara on-site online di rumah sehingga saudara mengalami kehidupan yang di upgrade di tahun ini jadi Tuhan saya panggil tim wayang untuk mencukupi kita kita belajar hari ini tentang upgrade saya akan saya akan ragu firman Tuhan pada hari ini belajar tentang apa saudara upgrade upgrade itu apa menaikkan segala sesuatu menjadi lebih upgrade belajar apa up upgrade sama-sama katakan saya harus di upgrade saya jadi kita harus di upgrade kehidupan kita mulai dari ohali kita jasmani kita hubungan dan karakter dan juga keuangan kita bagaimana caranya kita mengalami upgrade tiga yang mau di upgrade yang kedua mau selalu bersama dengan Tuhan yang ketiga mau dan saya yakin saudara akan mengalami upgrade di tahun ini amin berikan kemampuan untuk Tuhan thank you for your work terima kasih 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 Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang berbeda pada tahun ini. Tuhan akan memberikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kejayaan dan kemampuran di tahun ini. Dan kami akan mengalami upgrade bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda di tahun ini buat kami semua. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dan memelakukannya akan mengalami upgrade di tahun ini. Kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa di hari-hari yang datang. Terima kasih Bapak, terpujian namamu. Tanamlah firman Tuhan buat setiap orang yang mendengar pada hari ini. Dan mereka semua dimateraikan oleh kuasa darahmu Yesus. Dan firman Tuhan akan menjadi ringan untuk kehidupan setiap anak Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo ya, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. 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 Tidak tahu ia di jalan-jalan Karena berdua yang bergembira semua Tuhan melawan diriku Suka kita puji yang di rumah-rumah Tidak tahu ia di jalan-jalan Tidak tahu ia di jalan-jalan Karena berdua yang berdua Tuhan melawan diriku Tuhan melawan diriku yang di rumah-rumah Tidak tahu ia di jalan-jalan Tuhan melawan diriku Tuhan melawan diriku Tuhan melawan diriku yang di rumah-rumah Tuhan melawan diriku